Halo guys gimana kabar kalian welcome to channel YouTube Bian Bodekit dan kita kembali lagi di Project rumahan Halo guys kembali di channel YouTube Bian Bodekit nah kali ini saya berada di kota Semarang Oke guys saat ini saya berada di Tegal Alang berada di Bandung lagi nih saat ini saya berada di kota Makassar dan saat ini saya berada di daerah Jepara ada di Serang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tadi teman-teman sudah melihat cuplikan untuk kita melakukan pengupgradean mobil Alfa Tadi teman-teman sudah melihat cuplikan untuk kita melakukan pengupgradean mobil Alfa Alfa Tahun 2016 nah si pemiliknya ingin melakukan perubahan supaya mobilnya ini cukup penggantian spare part dan hasilnya menjadi mobil terbaru Nah solusi seperti itu di Bian Bodekit bisa kita selesaikan apalagi urusan mobil Alfa seperti mobil Alfa ini yang baru selesai kita melakukan pengerjaan dan mobil ini sebelumnya memang kemarin sudah kita melakukan pengupgradean untuk di bagian lampu belakangnya dan juga ganis krumanya nah makanya itu setelah melakukan pengupgradean belakangnya si pemiliknya ini ingin melakukan perubahan juga di bagian depan tapi dia minta waktu kepada kita untuk melakukan pengupgradeannya jadi otomatis di bagian depannya nyusul dan saat ini sudah selesai kita melakukan pengerjaannya dan semua baik depan maupun belakang seperti ini belakangnya sudah versi yang terbaru jadi teman-teman cukup lumayan banyak banget menghemat biayanya tidak usah ganti mobil cukup ganti spare part seperti ini dan mobilnya menjadi versi yang baru kalau mobil seperti ini yang kita upgrade menjadi ATPM bumper belakangnya enggak perlu kita ganti karena versi ATPM dari tahun 2015 sampai tahun sekarang itu masih sama aja untuk bumper belakangnya hanya jadi bagian lampu belakang karena versi yang sekarang ini dia sendnya sudah running dan semua udah LED ya Yuk kita lanjut di bagian depan nah hanya aja nanti tinggal PRnya seperti biasa ya itu di bagian velgnya nah nanti ini harus diganti menggunakan versi yang terbaru supaya penampilan itu bener-bener total sekali berubah supaya enggak ada kelihatan mobil ini kira-kira bekas upgrade-an atau tidak ya saya pun juga nggak tahu kalau misalnya di perjalanan melihat mobil ini velg sudah diganti penampilan seperti ini enggak ada yang tahu bahwa mobil ini sudah di upgrade atau belum yuk kita lanjut di bagian depan dan mobil ini kita upgrade menjadikan versi yang ATPM yang dimana versi ATPM ini bawaan dari Astra punya karena untuk di Indonesia Astra sendiri mengeluarkan untuk versi Alphard model ATPM bempernya seperti ini beda seperti di luar sana yang ada di luar-luar seperti di Singapura di Malaysia dan di negara-negara lain mereka mengeluarkan versi yang tipe SC ataupun versi yang Jepang ya apalagi di versi di mobil di asalnya guys di Jepang udah pasti versi bempernya itu berbeda cakapan mana ya kembali lagi selera kalian karena kita menyediakan semuanya mau versi yang dengan ATPM seperti ini maupun dengan versi yang tipe SC ataupun yang versi CBU Nah kalau teman-teman yang ingin mencari versi yang CBU yaitu kebanyakan mereka melakukan penjualan tidak ada di Astra kebanyakan yang menjual seperti mobil build up seperti itu ya pastinya di mobil import ataupun mobil EU imported umum ya penjual-penjual mobil CBU lah nah yang menariknya supaya lampu juga pada saat kita berkendara sorotannya juga terang kita pasang dengan versi lampu yang 3 Pro G yang Hackspec punya supaya pada saat berkendara pada malam hari itu bener-bener pencahayaannya fokus dan juga pasti terang perbedaannya dengan versi sebelumnya ya pasti terang sekali dan banyak sekali perubahannya kurang lebih naik sekitar 30-40% untuk pencahayaannya nah model Sen juga pasti beda karena untuk versi yang terbaru itu desainnya sudah running dan yang pasti baik depan dan belakang semua sudah running dan sudah versi yang terbaru kalau ngomong-ngomong tentang pemasangan tentunya di bengkel Bian Bodekit pemasangan kita harus bener-bener rapi dan hal seperti ini harus kita jaga terutama dari perapian pemasangan seperti ini dan juga di bagian ornamen krumanya bener-bener harus presisi pokoknya di bengkel kita kita kasih garansi untuk semua pemasangan dari kita ya oke nah setelah melakukan pemasangan seperti ini yang harus kita perhatikan adalah dari kelistrikannya nah mobil ini udah mobil canggih yang dimana kalau ada problem ataupun ada masalah dia akan muncul di bagian speedometernya nah itu teman-teman penting banget harus diperhatikan nah saatnya kita mengecek untuk di bagian interiornya di bagian speedometernya kira-kira mobil ini ada kendala atau tidak jadi sebenarnya kalau mobil ini kalau dia ada kendala dia akan melapor di bagian head unitnya head unit di bagian speedometernya dia akan melapor bahwa ada terjadi error nah kalau ini kan no message jadi tidak ada laporan mobil ini ada kendala baik lampu maupun di bagian headlamp maupun bagian stoplamp ya nah walaupun kita nyalain saat ini jadi semua aman nggak ada kendala ya ini kondisi lagi on udah saya hidupin semua nah jadi hal-hal seperti ini ini penting banget yang menjadikan SOP kita harus kita cross-check terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembongkaran kita harus cek dulu kira-kira ada yang problem atau tidak karena eh pergantian spare part ini eh lumayan cukup riskan juga apalagi mobil-mobil mewah seperti ini jadi nggak sembarangan juga melakukan pengerjaannya selain itu juga mobil ini yang kita ganti spare partnya dari menggunakan versi spare part lama hanyalah di bagian fog lamp lalu di bagian sensor parkir dan juga di bagian kameranya nah sama semua juga kalau dia terjadi terjadi trouble dari sensor tidak fungsi apa segala macem dia akan melapor di bagian speedometer nya tapi ini semua aman teman-teman bisa lihat semua kalau untuk di bagian kamera ya ini kamera juga semua berfungsi dengan baik teman-teman bisa lihat tuh ya di bagian depannya ini ini sudah terpasang dan juga sudah menyorot dengan sempurna pokoknya kita harus mengembalikan yang dimana fungsi sebelumnya seperti apa cakep banget dan mobil ini sudah bener-bener terpasang rapi dan juga ya sudah nggak kelihatan lagi lah mobil ini kira-kira bekas upgrade-an atau tidak nah teman-teman pengen nih yang memiliki generasi alphard seperti ini dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan juga 2018 intinya adalah versi yang generasi ketiga seperti ini di upgrade seperti dengan versi yang terbaru ini langsung aja teman-teman bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi ataupun di nomor di bawah ini ya jadi langsung aja kontak ketem ke tim kita nanti kita akan memberikan estimasi ataupun teman-teman yang ingin melakukan pemasangan seperti ini kita melakukan pemasangan di rumah nah nanti bisa aja yang penting teman-teman langsung cepetan langsung booking karena stok kita juga terbatas nah ya dan nanti dilihat juga untuk semuanya dari hasil depan maupun belakang hasil pengerjaan untuk generasi 2016 menjadi versi tahun 2021 cakep banget oke terima kasih dan jangan lupa di subscribe dan yang ditunggu juga untuk video-video berikutnya see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati